Termasuk waktu itu yang mengajar Habib Syekh untuk gosidahan yaitu Habib Anies bin Alawi bin Ali Al-Khaqsi. Habib Anies juga masya Allah orangnya senang dengan gosidahan. Dan Habib Syekh kalau datang ke tempat Habib Anies disuruh sama Habib Anies, ayo Syekh gosidah. Gosidah terus Habib Anies suka dengan suara dan dengan gosidah yang Habib Syekh lantunkan di situ. Habib Anies Pertama kali yang mengajari Habib Syekh salawatan gosidahan abahnya Habib Syekh sendiri, Habib Abdul Gadir. Terus diajar juga sama gurunya Habib Syekh namanya Al-Ustadz Hadi bin Ahmad Seqaf. Waktu itu Habib Syekh masih kecil, seusianya Muhammad juga, gedehnya se-Muhammad ini. Habib Abdul Gadir waktu itu bilang, Ayo Syekh kamu belajar gosidah, apa-apa lagunya. Terus dikasih tau sama apa lagu tadi yang dibawa sama Habib Syekh itu. Robi ini ada sifatil aliyah. Jadi waktu itu Habib Syekh diajari sama Habib Abdul Gadir sama yang ajar Ustadz Hadi bin Ahmad. Sampai Habib Syekh cuma, bisanya satu lagu itu tau, gak banyak lagu. Bisanya Robi ini ada sifatil aliyah. Sampai habis, gosidahnya Habib Ali Al-Habsyi itu. Terus setiap ada tamu waktu itu Habib Syekh, Kecil ini, se-Muhammad Hadi ini, besarnya. Ada tamu Habib Abdul Gadir bin Ahmad dari jidah waktu itu. Akhirnya Habib Abdul Gadir, abahnya Habib Syekh, Waktu itu bilang, Ayo Syekh sini-sini, dipanggil. Suruh gosidah di depannya Habib Abdul Gadir bin Ahmad. Terus Habib Syekh waktu itu berani. Suruh gosidah di depannya, Terus, abah-abah di situ, orang-orang tua di situ, Termasuk Habib Abdul Gadir bin Ahmad yang dari Arab, yang dari Saudi itu. Uh, seneng waktu itu. Ta'aliyah wale di, dipanggil. Sini, dipegang kepalanya Habib Syekh, didoakan. Nah, itu manfaatnya orang gosidahan di depannya orang-orang yang alim. Jadi, Habib Abdul Gadir itu, waktu itu nyuruh Habib Syekh ini untuk belajar gosidahan, Supaya nanti Habib Syekh diajak pergi ke tempatnya orang-orang yang alim, Di situ dipamerkan supaya baca gosidah. Kenapa kalau tidak dipamerkan? Supaya mendapatkan doa orang-orang itu. Nah, gosidah ini terus sekarang berkembang. Kayak Muhammad Dadi sama Habib Syekh baca gosidah. Sekarang kan Muhammad Dadi. Sekarang Muhammad Dadi sama Habib Syekh dididik, Dikasi pelajaran gosidah. Belajar gosidah, pelajar sholawat. Gunanya apa? Supaya Muhammad Dadi nanti didoakan orang-orang banyak. Doanya apa? Biasanya orang-orang itu kalau doakan, Barakallahu fiqh, semoga Allah memberkai dirimu. Nah, dari kecil itu didoakan orang-orang yang soleh. Jadi, orang-orang soleh itu kalau melihat kita, Atau Muhammad Dadi memandang orang yang soleh, Itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau orang soleh memandang Muhammad Dadi, Muhammad Dadi mendapatkan doa dari orang yang soleh yang luar biasa. Jadi, Alhamdulillah, bersyukur kita punya orang-orang tua Yang selalu mengajak kita semua berjumpa dengan orang-orang soleh. Seperti Muhammad Dadi juga sering diajak sama Habib Syekh kan, Bagi jalan-jalan ke tempatnya orang haba'i, para kiai, para ulama Untuk Muhammad Dadi gosidahan. Setelah itu nanti Muhammad Dadi didoakan mereka. Begitu pula Muhammad Dadi diajak sama abahnya tuh. Diajak abahnya Muhammad Dadi pergi ke masjid riyad, Bagi ke tempat orang-orang yang soleh, diajak gosidahan. Gunanya untuk apa? Mendapatkan doa. Begitu, ayo sekarang kita gosidahan sama Muhammad Dadi bareng. Gosidah Robi ini itu kan sudah dirubah berapa kali sama Habib Syekh itu. Termasuk Subhanallah itu. Subhanallah walhamdulillah. Ayo bareng sama Muhammad Dadi yuk. Ini lagunya Robi ini juga kan. Sama, cuman dulu Habib Syekh belum bisa ini. Sekarang Alhamdulillah sudah bisa berkembang. Gosidah dan sekarang banyak orang-orang yang melantunkan lagu-lagu gosidah. Gunanya untuk apa? Supaya menambah kecintaan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Ayo kita gosidah bareng yuk. Bismillah kan lama kita enggak gosidah bareng. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allah 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 Allah. Ya Allah 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 Allah. Rabbi illik yada sifatil, yada sifatil aliyya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Muhammad Dady juga dari kecil Muhammad Dady kan suka sholawatan, suka gosidal. Alhamdulillah sekarang suaranya Muhammad Dady sudah lebih bagus. Alhamdulillah mudah-mudahan terus Muhammad Dady bisa terus mengumandangkan sholawat. Supaya teman-temannya Muhammad Dady semuanya ikut sama Muhammad Dady sholawatan. Kata Rasulullah SAW, orang yang nanti akan bersamaku di surga adalah orang yang banyak sholawat kepada diriku. Kalau Muhammad Dady sering sholawat, insyaAllah di sana bisa berjumpa Nabi Muhammad di surga bareng-bareng sama abahnya Muhammad Dady, sama mamahnya Muhammad Dady, sama saudaranya Muhammad Dady semua. Kan enak tau? InsyaAllah ya. Itu tadi cerita Habib Seh pertama yang mengajar sholawat gosidahan, abahnya Habib Seh sendiri Habib Abdul Gadir bin Abdul Rahman Dasegaf, sama gurunya Habib Seh yang namanya Al-Ustadz Hadi bin Ahmad Dasegaf. Alhamdulillah setelah itu banyak orang-orang yang Habib Seh ikut belajar bersama orang-orang yang suka dan ahli gosidahan. Termasuk waktu itu yang mengajar Habib Seh untuk gosidahan yaitu Habib Hanis bin Alawi bin Ali Al-Habshi. Habib Hanis juga MasyaAllah orangnya senang dengan gosidahan dan Habib Seh kalau datang ke tempat Habib Hanis disuruh sama Habib Hanis, ayo Syekh gosidah. Gosidah terus Habib Hanis suka dengan suara dan dengan gosidah yang Habib Seh lantunkan di situ. Terus didoakan sama Habib Hanis. Alhamdulillah dengan doanya Habib Hanis, terus doanya Habib Ahmad bin Abdul Rahman yang dari Hadramud. Kosidahnya Baina Katifahi Alamah. Bisa Muhammad tadi? Lagunya gini. Baina Katifahi Alamah, Baina Katifahi Alamah, Khatimah Ar-Rusli Al-Kiram, Khatimah Ar-Rusli Al-Kiram. Sudah bisa? Belum. InsyaAllah belajar, bisa. Itu yang membawa gosidah itu pertama datang ke Indonesia. Gosidah itu pertama yang membawa Habib Ahmad bin Abdul Rahman yang sekaf. Siapa Habib Ahmad bin Abdul Rahman yang sekaf? Habib Ahmad bin Abdul Rahman yang sekaf itu adik daripada Habib Abdul Gadir bin Abdul Rahman yang sekaf. Abahnya Habib saya. Alhamdulillah insyaAllah mudah-mudahan terus kita mendapatkan berkah dan mendapatkan insyaAllah kemudahan. Dalam belajar dan dalam melantunkan gosidah-gosidah dan sholawatan. Dan Muhammad tadi insyaAllah bisa meneruskan sholawat-sholawat dan gosidah yang biasa Habib saya bacakan atau lantunkan di depan orang-orang yang sholayah. Alhamdulillah insyaAllah mudah-mudahan ya bisa terus kita selamanya dalam wadah sholawat. Dalam wadah ketaatan kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah itu sedikit cerita bagaimana proses waktu kecil saya dididik oleh orang tua saya dan guru-guru saya untuk melantunkan gosidah-gosidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.